Warga yang sedang mengantri minyak goreng murah di Jalan Suprapto, Kota Bengkulu, dikejutkan dengan tabrakan beruntun yang melibatkan tiga unit mobil dan satu sepeda motor. Warga yang awalnya berbaris rapi menunggu antrian minyak goreng murah ini pun langsung bubar, guna memberikan pertolongan kepada korban kecelakaan. Seorang ibu yang berada di dalam mobil yang ditabrak mengalami luka parah, sementara sejumlah pengendara lainnya mengalami luka ringan dan langsung dilarikan ke rumah sakit Bayangkara, Kota Bengkulu. Menurut petugas, insiden bermula saat sebuah minibus yang dikendarai seorang pria menabrak motor di simpang Masjid Jami, Kota Bengkulu. Bukannya berhenti, sang supir yang hidup kepanik justru memacu kendaraannya hingga hilang kendali dan menghantam dua unit mobil lainnya di Jalan Suprapto yang saat itu padat merayap akibat adanya antrian minyak goreng. Mobil tersebut pun baru berhenti setelah menghantam tiang listrik. Itu melihat pengendara sepeda motor di jalan, pemerintikan mobil yang sudah menabrak lari, sudah dia menabrak di simpang Jami, dia pergi lagi menabrak lagi. Setelah menabrak lagi, pergi lagi menabrak lagi. Akhirnya dia panik, berhentilah mobilnya dengan di Jalan Suprapto ini menabrak tiang listrik. Seluruhnya empat kendaraan, tiga unit mobil, satu sepeda motor. Saat ini kasus kecelakaan telah ditangani unit Gakum Satlantas Polres, Bengkulu. Dari Rejang Lebong, Bengkulu, Enro Dwi Rawan, AINews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!